selamat menikmati 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 cahaya matahari untuk dapat berfotosintesis Faktor selanjutnya yang menjadi penyebab persebaran fauna dan fauna adalah faktor fisiografi atau fisiografia yang merupakan faktor lingkungan yang memengaruhi kondisi yang berlaku di suatu habitat dan distribusi tumbuhan dan hewan. Faktor ini sangat berkaitan erat dengan topografi atau bentuk permukaan tanah atau tinggi rendahnya permukaan tanah. Bisa dari ketinggian, kemudian kemiringan drainase maupun tingkat erosi tanah. Faktor selanjutnya yaitu faktor edafik adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu jadi setidaknya ada 4 faktor edafik. Yang pertama adalah kedalaman lapisan tanah. Nah ini akan mempengaruhi akses terhadap air nutrisi dan stabilitas struktural tumbuhan. Artinya semakin dalam lapisan atas tanah maka kemampuan akar untuk mencapai sumber-sumber air, kemudian nutrisi itu akan semakin jauh. kemudian yang kedua yaitu tekstur dan struktur tanah. Adapun tekstur itu adalah kasar lembutnya dari tanah, kemudian kalau struktur adalah susunan dari tanahnya. Nah ini akan mempengaruhi kerapatan tanah ya, kemudian stabilitas agregat tanah, ruang pori, udara tanah, serta kesediaan air di dalam tanah itu sendiri. Yang ketiga yaitu muatan materi organik di dalam tanah. Ini misalkan banyaknya daun-daun busuk, atau mungkin kalau sudah tercemar plastik, segala macam. Nah ini akan mempengaruhi sifat tanah stabilitas struktur tanah, kemudian kapasitas menahan air atau porositasnya warna tanahnya, biasanya semakin gelap biasanya unsur haranya atau unsur organiknya semakin banyak. Kemudian kapasitas penyangga Nah yang terakhir adalah derajat keasaman atau pH. Ini merupakan ukuran konsentrasi ion hidroken dari larutan berair dan menunjukkan tingkat keasaman artinya ada beberapa jenis tanah jika keasaman terlalu tinggi juga tidak terlalu baik ya, untuk pertumbuhan tanaman kemudian yang terakhir adanya kejenuhan basah yang menjadi pasokan nutrisi penting yang optimal diinginkan untuk menghindari gejala kekurangan dan faktor terakhir penentu persebaran flora dan fauna adalah faktor biotik yang merupakan faktor terbesar ya dalam pengaruhnya kepada pertumbuhan dan sebaran tumbuhan maupun hewan lalu tumbuhan sebagai produsen ya dalam hal santai makanan ini mengalami persaingan dalam pertumbuhan dengan tanaman lain lalu konsumen berupa hewan baik herbivore maupun yang lainnya terutama hewan carnivora sebagai pemakan daging itu terbatasi akan ketersediaan mangsa lalu sebenarnya komponen biotik yang berperan sentral terhadap sebaran flora dan fauna di suatu wilayah adalah manusia dimana kegiatan mobilitas sehari-hari dari manusia itu sendiri akan membawa tumbuhan maupun hewan menuju tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau berdasarkan faktor-faktor sebelumnya seperti faktor iklim faktor fisiografi maupun faktor edapik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati